Halo sahabat-sahabat dokter MF Kembali lagi dengan saya dokter Farah Dokter estetik di klinik dokter MF Jadi kali ini kita akan membahas tema Apakah tanam benang menumpuk di kulit? Nah bagi kalian yang mau benang Atau kalian sudah benang Kalian penasaran benang kalian itu kemana? Kalau sudah dipasang Kalian bisa langsung ikutin lihat videonya ya Nah jadi bagi kalian yang penasaran Benang itu kalau sudah dipasang Sudah ditreatment dipasang di pipi Ataupun di hidung atau dimanapun itu Kemana sih mereka? Nah benang itu akan diserap oleh tubuh Dan benangnya itu akan jadi kolagen Jadi dia akan merangsang kolagen yang baru Jadi kulit itu akan menjadi lebih naik Lebih kencang dan pastinya lebih awet mudah Benang sendiri ada beberapa macam Contohnya kalau kalian penasaran Benangnya itu berapa lama ya Diserapnya oleh tubuh Nah tergantung benangnya Jadi ada benang Korea dan benang Eropa Orang-orang mengertinya seperti itu ya Tapi jenisnya pun juga berbeda Benang Korea itu tipe PDO Jadi dia biasanya berwarna biru ya Itu akan diserap oleh tubuh Biasanya 8-12 bulan Nah kalau misalnya yang benang Eropa Itu tipenya PCL Itu diserap oleh tubuh Biasanya bisa sampai 2 tahun Dari penjelasan yang tadi Artinya kalian mengertikan Kalau misalnya yang benang Eropa Atau lebih dikenal dengan mereknya Brandnya itu Aptos Itu lebih awet Jadi kalian pasangnya sama-sama Sakitnya ataupun merasa treatmentnya sama Tapi hasilnya lebih awet jauh Jadi benang sendiri itu sangat nyaman saat treatment Saya bisa bilang seperti ini karena sebelumnya saya juga sudah benang Saya memilih menggunakan Aptos Saya memakai 15 benang di wajah saya 5, 5 dan di hidung juga 5 Nah jadi hidung lebih mancung dan wajah juga lebih V-shape dan kencang Saat pengerjaan akan di anestesi 2 kali Jadi saat pemasangan benang akan sangat nyaman Nah kalian bisa buktikan sendiri Atau kalian yang masih penasaran Mau tanya-tanya Bisa konsultasi dengan dokter MF Langsung klik link di bawah ini ya Thank you